Rumah dua lantai milik salah seorang warga di Kampung Nagrok, Desa Perbawati, Kabupaten Sukabumi terbakar selasa siang. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat kobaran api dengan cepat membakar dan menghanguskan sebuah rumah berlantai dua milik ade Sasmita, warga Kampung Nagrok. Desa Perbawati, Kabupaten Sukabumi. Tupan angin yang kencang dan banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Empat unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Sukabumi dikerahkan menuju lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, selain membakar bangunan uang tunai sebesar 40 juta rupiah ikut terbakar. Awal mula kejadian, api sudah menyala di lantai dua. Kebetulan lantai dua itu kamar sama ruangan tamu yang diketahui titik api mungkin berangkat informasinya dari post mapping listrik. Dibantu warga, petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api agar tidak merembet kebangunan rumah lainnya. Menyebab utamanya, ini diduga pertama titik apinya awalnya dari kamar atas itu. Langsung membesar. Saat ini pemilik rumah beserta keluarga mengungsi di rumah tetangganya. Budi Setiawan, Bandung TV.